Pekerjaan Lifting Operation adalah salah satu pekerjaan yang cukup kritikal. Teman-teman pasti sudah tahu resikonya apabila terjadi insiden. Yap, benar sekali. Fatality. Untuk menghindari hal tersebut, teman-teman harus benar-benar paham bagaimana cara melakukan proses lifting operation yang aman. Pada video kali ini, kita akan membahas study case tentang load dan rigging calculation. Tapi sebelum kita mulai topik pembahasannya, seperti biasa, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share yang banyak ya. Agar kami semakin semangat membuat video baru untuk teman-teman semua. Buat yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, yuk kita mulai. Terima kasih telah menonton! Teman-teman, study case kita hari ini adalah kontainer. Jadi, kita punya satu kontainer dengan ukuran 2 x 3 x 3. Dan kontainer ini sudut pengangkatannya adalah 45 derajat dengan menggunakan 4 leg sling dan pet ice-nya itu diganti oleh eyeball. Nah, kontainer ini diisi oleh seawater. Pertanyaannya adalah berapa berat kontainer ini? Lalu, pertanyaan kedua adalah berapa tension sling yang terjadi? Dan pertanyaan yang ketiga adalah berapa ukuran eyeball yang harus kita gunakan? Nah, yang unik pada case ini adalah beratnya kontainer ini tidak diketahui. Jadi, kalau kita tidak mengetahui berat kontainernya, maka kita tidak bisa menentukan berapa tension sling-nya. Dan juga kita tidak bisa menentukan ukuran eyeball yang akan kita gunakan. Dan juga kita tidak bisa menentukan SWL trend yang akan kita gunakan. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berat dari kontainer ini. Bagaimana cara menghitung beratnya? Nah, cara menghitung berat beban itu ada beberapa cara, kan? Yang pertama adalah dengan dokumen atau shipping label atau nameplate. Lalu, setelah itu dari informasi kompeten person, seperti engineer atau designer. Lalu, juga dari label ya, label atau manufaktur. Atau juga bisa dengan menimbang, menimbang beban yang akan diangkat. Dan yang terakhir dengan cara menghitung. Nah, karena kontainer ini kita tidak tahu berapa beratnya, jadi kita harus menghitung untuk menentukan berapa berat kontainer tersebut, sehingga kita bisa menentukan tension sling-nya, kita bisa menentukan ukuran eyeball yang akan kita gunakan, dan kita juga bisa menentukan SWL dari trend yang akan kita gunakan. Oke? Nah, setelah itu kita harus memastikan juga bahwa kontainer ini diisi oleh apa. Jangan lupa ya, tadi informasi di awal saya katakan bahwa kontainer ini diisi oleh seawater. Oke, teman-teman, kita akan lanjut untuk menghitung berat dari kontainer ini. Untuk menghitung berat dari kontainer tersebut, tidak terlalu susah ya, hanya menggunakan matematika dasar, teman-teman. Jadi, kita harus mengetahui rumus dari volume. Oke? Nah, volume itu apa? Panjang, kaya lebar, kali tinggi, dikali dengan masa jenisnya. Nah, karena kontainer ini diisi oleh seawater, berarti kita harus tahu nih, masa jenis daripada seawater itu berapa. Nah, gampang banget ya. Jadi, 3 x 3 x 2, dikali dengan masa jenis dari seawater, yaitu 64 pounds per cubic foot. Jadi, 3 x 3 x 2 x 64 pounds per cubic foot. Jadi, hasilnya adalah 1.152 pounds. Jadi, berat daripada kontainer ini adalah 1.152 pounds. Nah, dengan kita mengetahui beratnya, maka sekarang next-nya kita akan menghitung tension daripada keempat seling tersebut. Oke, teman-teman, di sini karena kita menggunakan 4 sling, 4 leg sling, jadi 1.152 pounds yang kita peroleh di kalkulasi pertama tadi, kita bagikan dengan 4, karena 4 leg ya. Jadi, masing-masing slingnya memperoleh tension sebesar 288 pounds. 1.152 pounds tadi kan beratnya ya. Dibagi 4, karena dia menggunakan 4 leg. Jadi, vertical load dari masing-masing sling adalah 288 pounds. Lalu, di sini kita lihat sudut pengangkatannya adalah 45 derajat ya. 45 derajat, lalu vertikalnya itu adalah 288 pounds. Jadi, kita harus menghitung tension pada sudut 45 derajat itu berapa. Nah, rumusnya gampang sekali, yaitu 1 dibagi sinus 45 derajat dikali vertical load. Itu sama dengan sling tension. Tapi ingat, pada saat ada sudut ya. Jadi, kalau kita masukkan angkanya, berarti sinus 45 itu adalah 1 dibagi sinus 45 itu adalah 1,414 dikali dengan 288 pounds, maka hasilnya adalah 407 pounds. Jadi, tension sling yang kita gunakan ini pada sudut 45 derajat adalah 407 pounds. Selanjutnya, kita akan menghitung size atau ukuran eyeball yang akan kita gunakan. Kita sudah dapat tadi berat bebannya kita sudah dapat. Lalu, kita sudah dapat tension sling pada sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita akan menentukan ukuran dari eyeball yang akan kita gunakan. Jadi, kalau kita lihat di sini, 45 derajat itu adalah 30% dari working load limit. Kalau 90 derajat berarti 25% dari working load limit. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia 30 derajat dari working load limit berarti kita harus 30% dikali dengan working load limitnya itu harus lebih besar dari 407 pounds. Ya, dari tension slingnya tadi. Nah, kita lihat di tabel itu ada 2.200, ya ada 2.200, kita coba ya. Kita bisa coba satu-satu, ya kita coba 2.200, jadi 0,3 which is itu adalah 30% dari working load limit. Jadi, 0,3 itu adalah 30%, jadi 0,3 dikali dengan 2.200 dari tabel ya. Nah, hasilnya adalah 660 pounds. Di mana di sini 660 pounds adalah lebih besar daripada 407 pounds. Ya, lebih besar daripada tension sling yang dihasilkan oleh sudut 45 derajat. Jadi, dari hasil ini kita bisa menggunakan eyeball yang diameternya itu adalah setengah inci. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-temannya cara menghitung beban yang akan kita angkat, lalu tensionnya, dan menghitung atau menentukan ukuran dari eyeball yang akan kita gunakan. Baik teman-teman, semoga video kita kali ini berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu support video ini ya. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, tinggalkan komen di kolom komen dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!